Sejak pagi tadi, KRL jurusan Serpong Tanah Abang belum dapat beroperasi. Tidak ada masalah pada rel kereta pas catabrakan, namun dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk perbaikan sambungan listrik KRL. Sementara, masyarakat masih dapat menggunakan jalur kereta api non-KRL yang tidak rusak. Pihak PT KAI mengatakan bahwa kereta dapat melintasi rel tersebut dengan kecepatan 20 km per jam selama perbaikan dilakukan. Akibatnya, terjadi penumpukan pada stasiun kereta api dan berdampak pada penundaan jam keberangkatan. Puing-puing sisertabrakan berupa kepala truk dan badan KRL masih tersisa pada pinggir rel. Pembersihan dan perbaikan masih dilakukan oleh PT KAI hingga saat ini. Hal ini menyebabkan kemacetan di Jalan Veteran Bintaro, Jalan Ulujami, dan Jalan Menuju Pondok Betung. Dikarenakan kendaraan bermotor tidak bisa melewati area-area kereta api yang masih dalam perbaikan. Jadi jalur itu tidak ada masalah, tracknya sudah tidak ada masalah. Hanya untuk KRL, kami butuh waktu untuk perbaikan listrik aliran atasnya, untuk suplai listrik ke KRL-nya. Jadi jam 7 pagi nanti kita harapkan satu jalur untuk KRL bisa dioperasikan. Kecepatan kereta itu cuma 20 km? 20 km. Apakah ada penundaan Pak dari tiap stasiun? Pasti berdampak, pasti berdampak. Karena ada pembatasan dengan cepatan di kilometer ini. Berapa lama Pak kira-kira apa ini ya Pak? Penundaannya. Siang nanti semoga semuanya bisa nopak. Terima kasih telah menonton!